Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Zulfana Fakria Dan dengan saya Salsi Kristiani Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 9 Januari 2022 Salam Pramuka Malam pergantian tahun di Kota Bogor kondusif Wali Kota Bogor, 5 area bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor melakukan patroli Untuk memastikan malam pergantian tahun Berjalan kondusif Selepas apel di Balai Kota Bogor Tim kemudian berkeliling Untuk memantau kondusi Kota Bogor Titik pertama yang ditinjau adalah Simpang Terminal Baranang Siang Di titik ini juga tampak Forkopimda melakukan penutupan arus Lalu lintas dari arah Sukasari menuju Tugu Kujang Jadi untuk keluarga Bogor Lebih baik di rumah saja Jam 10 ini Jam 10 kita tutup Ruas-ruas di pusat kota Ini Pak Jajaran Kemudian Jambu 2 Iramusantara Merdeka Jadi sebaiknya jangan di pusat kota Hindari pusat kota Jam 22.05 Pimpinan Kota Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanggerang Pada di Jumat tanggal 31 Desember 2021 Tinjau kegiatan Saka Bayangkara Forless Metro Tanggerang Kota Melaksanakan operasi pengamanan malam tahun baru Bersama jajaran kepolisian di sekitar Kawasan Pasar Lama Kota Tanggerang Pelinjauan dipimpin langsung oleh Ketua Kota Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanggerang Kadadi Budiari Didampingi oleh Wakil Kuarcap Kota Tanggerang Bidang Abdi Mas Gana dan Humas Kabubi Yunanda Hadir pula dalam acara peninjauan itu Beberapa personil tim reaksi cepat 2805 Kota Tanggerang Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evi Tahanha dari TV Pramuka melaporkan Cukup sampai di sini Salam Pramuka Minggu ini Saya Zulfanul Fakria Dan akan saya Salam Pramuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!